Intro Merdeka Puji Tuhan Karena nuansanya penuh Dengan merah putih Nuansa kemerdekaan begitu luar biasa Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Dibringan kesempatan pada pagi hari ini Bapak Ibu Sesuai dengan tema kita Dalam bulan ini Kita masuk ke satu musim yang baru Yaitu realignment Ya realignment Tapi saya juga selalu Membawa tema tahunan kita Karena tema-tema bulanan kita Ini adalah proses untuk membentuk kita Untuk mencapai Kesempurnaan nanti di akhir tahun Yang nanti kembali kepada Tema tahunan yaitu regeneration Regeneration sendiri Itu punya makna atau arti Dilahirkan kembali Ya Atau pembaruan Pembaruan jiwa Peremajaan Pembaruan spiritual Semuanya Jadi holistik secara keseluruhan Tuku jiwa dan roh kita Akan mengalami perubahan secara total Ya bahkan ditransformasikan Nanti pada akhir tahun ini Caranya bagaimana Yaitu lewat proses setiap bulannya Dimana kita punya Subtema-subtema yang harus kita hidupi Dan kita jalani Kalau kita melewati Subtema itu Maka Kita mungkin akan sampai Ketujuan akhir di akhir tahun Tapi mungkin ada sesuatu yang Kurang Atau ada missing Something Ya Ada sesuatu yang kurang Sehingga kita harus dibentuk kembali Realignment ini sendiri juga berbicara tentang Perubahan Inti daripada realignment adalah perubahan Perubahan apa? Perubahan ide dan posisi Perubahan ide dan posisi Nah Kita dalam proses perjalanan Untuk mencapai kesempurnaan di akhir tahun Perubahan secara total Holistik Tubuh jiwa dan roh kita Lewat apa? Realignment Lewat Perubahan ide dan posisi Hari ini ada dimana? Posisi kita Perjalanan kita menuju akhir tahun ini Penuh dengan proses Yang namanya orang hidup Pasti ada proses Dan hari ini saya cuma ingatkan kita kembali Untuk kita coba recheck Kita ada di posisi mana hari ini? Kita sudah melewati separuh perjalanan kita Di tahun The year of regeneration ini 2019 ini Nah hari ini ada dimana? Coba secara cepat Kita masuk Ke ayat firman Tuhan Dari saya pasal yang ke-40 Ayat yang ke-29 Sampai ayat 31 Firman Tuhan berkata kepada kita Dia memberi kekuatan kepada yang lelah Dan menambah semangat kepada yang Tiada berdaya Ini yang Tuhan mau Ya Realignment Atau perubahan ide terbesar Yang pernah suruh dalam saya alami yaitu Kayu salib itu Ya Di atas salib itu Seharusnya kita yang ada di situ Seharusnya kelemahan kita Membuat kita ada di sana Karena kita terlahir sebagai orang berdosa Tetapi Tiba-tiba Ala Bapak Yang penuh dengan kasih itu Yang tidak terselami pemikirannya itu Seperti lagu Sungguh Indah tadi Yang memang sengaja saya request Untuk khutbah pada pagi hari ini Ya Itu tiba-tiba dia mengubah idenya Dia mereposisikan kita Dia memposisikan kita Kembali ke posisi yang sesungguhnya Sebagai putranya juga Dan dia menggantikan kita di kayu salib Dengan putra sulungnya Yaitu Yesus Kristus Nah itulah realignment yang sesungguhnya Paling besar yang pernah kita terima Selagi kita hidup Gak ada manusia yang suci Semuanya punya kelemahan dan kesalahan Termasuk yang bicara ini Saya banyak kesalahan Banyak kelemahan Tetapi saya terus belajar Minta sama Bapak di surga Mendekatkan diri kepada dia Supaya apa? Saya bersyukur kepada Tuhan Karena dia pernah menggantikan saya di kayu salib Sehingga saya diberikan hidup pada hari ini Untuk berkarya Melakukan kebaikan Menjadi berkat bagi sesama Amin Begitupun saya harapkan Sudara juga akan melakukan hal yang salah Nah dia punya ide Yaitu dia memberikan kekuatan kepada yang lelah Dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya Kenapa? Apakah hari ini kita dalam posisi seperti ini? Bahwa perjalanan kita Mungkin usia kita masih muda Tapi kita kok rasanya lemah Karena apa? Karena tekanan hidup Karena pekerjaan Tekanan pekerjaan dan sebagainya Ada yang kita kejar yang belum kita capai Sehingga membuat kita menjadi lelah Kita rasanya gak punya semangat Padahal semangat itu adalah modal utama Kita untuk terus bergerak maju ke depan Untuk mencapai impian kita Tanpa semangat Orang udah bisa mencapai impiannya Orang akan stuck Akan stop Sampai disitu Tetapi semangat itu yang memberi kepada kita Satu daya dorong Booster Untuk kita terus berjalan ke depan Kita gak peduli apa yang terjadi Dengan masa lalu kita Tapi kita terus berjalan ke depan Untuk mencapai impian kita Nah ini yang Tuhan kerjakan Dia menggantikan itu Kelemahan kita Orang-orang yang lelah digantikan Diberikan Dan dia menambah semangat kepada yang Tidak ada berdaya Ayat 30 berkata Orang-orang muda menjadi lelah Dan lesu Dan teruna-teruna Jatuh tersandung Keadaannya seperti ini Hari ini Kalau kita melihat cerita-cerita di luar Kalau kita melihat keadaan yang terjadi Maka ada begitu banyak orang muda yang jatuh tersandung Kenapa? Mereka tersandera Tersandera dengan lifestyle Dengan gaya hidup Memaksakan diri berlebihan Besar pasak daripada yang dan sebagainya Akhirnya orang-orang itu tersandera Dan di usia muda mereka Mereka menjadi stuck Mereka kadang-kadang malah Menjadi lelah Dan sungguh-sungguh lelah Dan menjadi jatuh tersandung Saudara Gak enak keadaan itu Tapi hari ini saya mau sempatkan kebenaran Bahwa Tuhan punya satu planning yang luar biasa Dia mau realignment kita semua Bukan berjalan atas kendah yang kita pilih Tetapi Tuhan mau kita berjalan dalam rel dan kendah yang dia mau bagi kita Yang telah dirancangnya bagi kita Amen Tuhan mau kita kembali Perjalanan ini seringkali membuat kita membuat banyak pilihan Dan pilihan-pilihan itu tanpa kita sadari Kita keluar dari relnya Relnya Allah atau rancangannya Allah Tetapi hari ini dalam bulan ini Di musim yang baru ini Tuhan mau membawa kita kembali kepada relnya yang sesungguhnya Yaitu rancangan muliahnya Atas hidup kita masing-masing Saudara harus temukan itu Dan itu yang dia lakukan bagi umatnya Bagi saudara Itu anak-anak putra-putri kerajaan Allah Kita disebut sebagai warga kerajaan Allah Dan hari ini Bapak kita yang baik itu Realignment kehidupan kita Hari ini pilihannya di tangan kita Kita mau berjalan kemana Seringkali kita tidak sadar Kita berjalan terus Berlari begitu cepat Tanpa pernah berhenti untuk Masuk ke pit stop kita Untuk merenung sejenak Apakah perjalanan kita ini sudah benar Apakah sudah sesuai dengan kendah Bapak di surga Atau belum Seringkali itu yang terjadi Karena kita berlari begitu cepat Dikejar target Punya ambisi pribadi dan sebagainya Soalnya itu bagus Tetapi Kadang-kadang kita perlu ambil waktu-waktu Tenang kita Mendekatkan diri kepada Bapak di surga Untuk merenung dan bertanya Bapak Sampai di titik ini Apakah perjalanan saya Mengakhiri tahun 2019 ini Menyenangkan hatimu atau tidak Sesuai dengan kendahmu atau tidak Kalau belum Realignment Posisikan saya Reposisikan Reposisi saya kembali Kepada rela dan rancangan Jangan sampai saya terlalu keluar Terlalu jauh Dan semakin hari Semakin jauh Dan akhirnya keluar Dalam sudut yang Begitu lebar Daripada rancanganmu Yang sesungguhnya Kepadaku Saudara kita butuh itu Kita butuh bertanya Kepada Bapak Makanya kita perlu berlihat Apa yang telah kita lewati Apakah perjalanan kita Meluati semua itu Kita sedang membuka Pintu-pintu kesempatan di depan Atau bahkan sebaliknya Kita lewat Tetapi kita sedang menutup Semua pintu yang ada di belakang kita Dan maka kita menutup Pintu-pintu kesempatan Atau oportunitas di depan kita Karena kita gak sadar Bahwa yang kita lakukan ini Semoga keliruan Jadi harus pastikan bahwa Perjalanan kita ini Kita sedang membuka Pintu-pintu semua Yang ada di depan Saudara aku Hari ini yang kita lakukan Itu kita sedang membuka Pintu kesempatan di depan kita Mungkin bukan kita yang akan Mengalaminya Atau menikmatinya Tetapi mungkin Anak cucu kita akan menikmatinya Lewat perbuatan Bapanya Mamanya Lewat perbuatan Kita yang lebih dewasa Orang muda akan menikmatinya Nanti Pada sebuah hari nanti Pastikan itu Bahwa perjalanan kita Menuju akhir tahun ini Kita sedang membuka Pintu-pintu kesempatan Bukan hanya pada waktu Kita ada hari ini Dan di belakang kita Yang telah kita lewati Tetapi pastikan bahwa Kita sedang membuka Pintu kesempatan di depan Amin Siapkan kita Untuk melakukan itu Ayat yang ketiga Sorry tadi ya Saya ulang ya Orang-orang muda Menjadi lelah Dan lesu Dan terunah-terunah Jatuh Tersandung Keadaan hari ini Seperti itu Kebanyakan Bahkan Orang percaya Datang ke dalam ibadah Hari ini Kadang-kadang kita Nggak sadari Sebagai orang percaya Kita datang Kita mesti membawa Memasuk pergumulan kita Dalam ruangan ini Sehingga pada waktu Kita menyembah Tuhan Waktu kita Mendengar firman Tuhan Kita nggak bisa fokus Karena beban itu Membebani kita Dan dia menarik kita Mengganggu pemikiran kita Mengganggu Konsentrasi kita Jadi kita nggak bisa fokus Menyembah Tuhan Sungguh-sungguh dari hati kita Sampai kita bisa bersyukur Sama Tuhan Waktu lagu tadi itu Dinyanyikan Kalau kita sungguh-sungguh Nyanyikan dengan Tuhan Surah aku kepada Tuhan Sebagai satu penyembahan kita Kepada dia Surah itu akan membawa Surah ke suatu alam yang berbeda Ke suatu level yang berbeda Tapi seringkali Bukan itu kita bawa masuk Kita bawa masuk Kita duduk Kita mendengar Kita menyanyi Kita berdoa Tapi bukan itu tetap ada Jadi kita nggak bisa Totalitas Surah aku Sementara Sementara Bapak yang baik Itu ada bersama dengan kita Bahkan firman yang berkata Dia ada dalam kita Dan kita ada di dalam dia Ya Apa yang perlu kita khawatirkan Sekarang kita rubah Kembali Kita posisikan kembali Diri kita Di posisi yang benar Kita mau supaya hidup kita ini Di 2019 ini Kita berubah Ya Realignment ini Membutuhkan satu perubahan Secara total Ayat 31 Tetapi orang-orang Yang menanti-nantikan Tuhan Mendapat kekuatan Baru Ya Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang Dengan kekuatan sayapnya Mereka berlari Dan tidak menjadi lesu Mereka berjalan Dan tidak menjadi lelah Inilah jawabannya Lalu bagaimana Supaya kita nggak letih lesu Supaya kita tetap bersemangat Firman Tuhan berkata bahwa Nantikan Tuhan Amen Wait On Lord Wait On Him Hanya satu Bukan Nantikan yang lain-lain Ya Boleh Kalau yang masih pujang Nantikan jodoh Boleh Tapi Pertama kepada Tuhan Serahkan kepada Tuhan Supaya Tuhan yang mempertemukan kita Jangan bergantung kepada manusia Begitu sederhana Terut pengharapan Dan ketergantungan Serahkan kepada manusia Serahkan kecewa Ya Kita akan kecewa Waktu kita menaruh pengharapan kita Kepada manusia Karena manusia seringkali berubah Cuma satu yang tidak berubah Yesus Kristus Amin Taruh pengharapan kepada dia Dan yang menarik adalah begini Dikatakan Kuncinya adalah Menanti-nantikan Tuhan Dalam kehidupan kita Relay On Him Bergantung Sepenuhnya Kepada dia Relay Upon Him Relay Upon God Bergantung Sepenuhnya Kepada Tuhan Itu adalah kuncinya Untuk hidup hari ini Untuk kita mau mengalami Realignment Diposisikan kembali Di jalur yang benar Sesuai dengan rencangan Bapak Atas kehidupan kita Hidup ini harus bergantung Sepenuhnya kepada dia Tidak ada yang lain Bapak Ibu Dimanapun Saudara-saudara Bapak Ibu Lakukan apapun Dalam hati Terus terhubung dengan dia Secara spirit Harus terus terhubung dengan dia Bahwa spirit kita naik Semakin hari Semakin tinggi Mendekat kepada Bapak Di surga Latih itu Biasakan itu Jangan sampai Akhirnya kita cuma Lihat Kita cuma percaya Dengan teori-teori Yang ada di dunia ini Teori-teori itu bagus Untuk kita tahu Tetapi itu Belum tentu Sesuai dengan Gendak Bapak Nilai-nilai kerajaan itu Berbeda Dengan nilai-nilai Yang diajarkan di Muka Bumi ini Nilai kerajaan itu Punya satu level Yang lebih tinggi Daripada Nilai-nilai yang umum Yang kita tahu Sehari-hari Makanya kita Mesti perlu mendekat Kepada dia Yang menarik disini adalah Akhita pencatat Contoh Seumpama Raja Wali Yang naik terbang Dengan kekuatan sayapnya Ya Dia katakan Seperti Raja Wali Kenapa dia pakai contoh Burung Raja Wali Taukah saudara Burung Raja Wali itu Burung Raja Wali itu Kalau sayapnya Dikepakan Direntangkan Untuk dia terbang Sudah itu bisa mencapai 2,5 meter Lebar sayapnya Dari ujung ke ujung Itu bisa mencapai 2,5 meter Dia lebih panjang Dia bisa mencapai 2,5 meter Dan saudara tahu Burung Raja Wali Adalah Salah satu jenis unggas Yang usia hidupnya Paling lama Dan Alkitab Banyak mencatat tentang Burung Raja Wali Dan dia berkata Bahwa orang-orang Yang menentikan Tuhan itu Akan dipuaskan Hasratnya Dengan kebaikannya Dan semangat kita Akan diutakan Menjadi seperti Burung Raja Wali mudah Dalam Masber 103 Ayat yang ke-5 Kita akan dipuaskan Hasrat kita Dan kita akan Dipurbaharui Menjadi seperti Raja Wali mudah Dia pakai Raja Wali Kenapa? Burung Raja Wali itu Ada salah satu jenis unggas Yang usia hidupnya Paling panjang Dia bisa mencapai Usia 70 tahun Bisa bayangkan Seusia kita loh Seusia manusia Hidupnya Dia bisa mencapai Usia 70 tahun Tetapi Untuk mencapai itu Raja Wali Melakukan realignment Satu perubahan Drastis Total transformasi Yang menyakitkan Dalam hidupnya dia Pada waktu dia Berusia 40 tahun Nah Bapak Ibu Harus tahu itu Bahwa waktu dia Berusia 40 tahun Raja Wali itu Mengalami satu Transformasi Perubahan hidup Yang drastis Dimana itu adalah Sebuah pilihan Bagi dia Kalau dia mau Menambah usianya Lagi mencapai 70 tahun 30 tahun kemudian Dia harus masuk Dalam proses itu Tapi kalau dia Nggak mau masuk Dalam proses itu Karena proses itu Begitu menyakitkan Dan butuh waktu 6 bulan Untuk proses itu Dia harus menyendiri Naik ke puncak gunung Yang paling tinggi Dia buat sarang Di puncak gunung Supaya tidak ada gangguan Baru dia mengalami Proses selama 6 bulan Nah Kalau dia Nggak mengikuti Proses yang menyakitkan itu Maka Dia akan mati muda Karena apa? Karena Waktu usia 40 tahun itu Parunya Raja Wali Semakin panjang Baru dia membengkok Akhirnya mendekati ke lehernya Sehingga membuat Burung Raja Wali Tidak bisa makan lagi Dengan Sempurna Atau dengan normal Dan ini mengurangi Kekuatan dia Lalu Bulu sayapnya Menjadi tengok Sehingga dia tidak bisa terbang lagi Seringat dulu Waktu ada angin Waktu dia menghadapi tantangan Angin itu Dia langsung Naik tinggi Ini nggak bisa lagi Karena burunya terlalu tebang Lalu Kenapa? Karena usia 40 tahun itu Cakar-cakarnya Mulai tumpul Sudah bengkok Sehingga dia nggak bisa mencengkeram lagi Ikan yang akan diambil oleh dia Binatang-binatang yang akan diambil oleh dia Dia nggak bisa lagi Seringkali lepas Karena Cakarnya sudah Bengkok masuk Yang tajam itu sudah masuk Nah sehingga proses ini Dia harus dilakukan Kalau dia mau hidup lebih panjang lagi Maka dia harus mengalami Regeneration Dia harus mengalami Relignment Transformasi Perubahan hidup secara total Yaitu 6 bulan namanya Dia bikin sarang Di puncak gunung Dan mulai Sudah aku Proses yang pertama Yaitu Dia mematok-matokkan Patoknya itu Ke batu gunung itu Untuk melepaskan Patoknya itu Yang lama Yang sudah panjang itu Dicangkokkan Dikaitkan ke batu Dipukul Dan akhirnya lepas Itu prosesnya Seperti melepas Kuku kita sendiri Sakitnya Tapi dia harus melakukan itu Ya Setelah Itu lepas Ragu Dia akan diam Dan beberapa saat Kemudian akan tumbuh yang baru Menjadi muda lagi Seperti proses kuku kita Kalau dilepas Nanti kan akan tumbuh yang baru Dia tumbuh lagi yang baru Seperti Raja Wali Muda Yang tajam Parunya itu Lalu begitu parunya Mulai sempurna Paru ini dipakai untuk apa? Melepaskan Atau menggigit Mencopot Kuku-kuku Cengkramannya itu Kakinya Satu persatu dilepas Kuku yang sudah bengkok itu Yang akhirnya berdiri Sudah tidak bisa lagi dengan telapaknya Tapi kukunya yang kena ke batu Atau tanga itu Kesangarannya itu Itu dilepas satu persatu Digigit Dilepas Dicopot Seperti kita Kita dihukum Dengan mencabut pakai tang Itu kuku-kuku kita Satu persatu Rasanya seperti itu Dan proses itu Dia harus pilih Dan melakukannya Habis kukunya dicabut semuanya Ya Nanti tumbuh baru Kuku-kuku yang baru Yang tajam Yang bisa mencekram Menghinggap dimanapun Dia bisa pegang erat Lalu dia mau ambil ikan Mau ambil makanan Bahkan kambing Dia bisa bawa Sudah aku Dengan kukunya itu Begitu kukunya selesai Lalu tumbuh Sudah aku Dengan parunya itu yang baru Dia cabut bulu sayapnya Sudara sebuah proses Yang begitu menyakitkan Dan itu membutuhkan waktu Enam bulan Dia harus berdiam Menyendiri Di puncak gunung yang tinggi Sakit Tapi berdua 6 bulan kemudian Dia muncul kembali Terbang tinggi naik Jadi Raja Wali muda Sudah aku Dan usianya bisa bertambah lagi 30 tahun Lebih panjang Bagi yang tidak masuk Dalam proses itu Transformasi itu Dia akan mati muda 40 tahun Mungkin dia hanya bertahan 2-3 tahun ke depan 43-45 tahun Matilah Raja Wali itu Tetapi bagi yang mau Mengikuti proses itu Dan itu adalah pilihan Bagi sekerburung Raja Wali Dia akan punya Umur yang lebih panjang 30 tahun ke depan Dan proses itu Adalah proses Transformasi Atau realignment Yang akhirnya Mengubahkan hidup Raja Wali tua itu Menjadi Raja Wali muda Dan proses itulah Yang sedang kita jalani hari ini Makanya firman Tuhan berkata Bahwa tetapi orang-orang Yang menanti-nantikan Tuhan Mendapat kekuatan baru Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang Dengan kekuatan sayapnya Yang panjangnya 2,5 meter itu Kalau dipentangkan Ya Mereka berlari Bahkan setelah itu Kita bisa berlari Dan tidak menjadi lesu Karena kita sudah diberikan Kekuatan yang baru Di awal tadi Kita sudah direposisi Oleh Bapak yang baik Mereka berjalan Dan tidak menjadi Lelah Hari ini perjalanan kita Sudah melewati separuh The year of regeneration Apakah kita lelah Apakah kita sedang lesu hari ini Tekanan Permasalahan di hidup Dan sebagainya Membuat kita lelah Membuat kita lesu Tidak sesuai dengan usia kita Harusnya kita masih muda Masih kuat Masih bergairah Masih bisa berlari Berlompat Dan sebagainya Tetapi itu membuat kita Menjadi lemah Dan lesu Tetapi Bapak mau Reposisikan itu Bapak mau menggantikan Mau mengubah Seperti burung Raja Wali Yang sudah tua Ditransformasikan Menjadi burung Raja Wali muda Dan usianya Kan bertambah 30 tahun lagi kemudian Dia bisa mencapai Usia 70 tahun Yang harusnya Dia sudah mati Dalam usia 43-45 tahun Tapi dia bisa Nambah lagi 30 tahun Karena apa? Dia masuk Dan memang dia memilih Untuk ikut proses itu Bagi Raja Wali Yang tidak mau sakit-sakitan Sudah aku mati muda Proses itu membuat kita Menjadi kuat Menjadi dewasa Menjadi lebih mengerti Dan Menjadi Bijaksana Rupanya Proses-proses dalam hidup itu Membuat orang menjadi Lebih bijaksana Kadang-kadang Saya berpikir bahwa Tuhan Kenapa ya? Kok Saya gak ditemukan Hal-hal yang baru itu Seperti hari ini Beberapa tahun ini Ditunjukkan Dibukakan oleh Tuhan Ditunjukkan Dikoneksikan Dan sebagainya Kenapa kok gak dari saya Waktu usia masih muda Tuhan? Kenapa gak dari usia Waktu saya masih 25 tahun Sehingga saya punya waktu Yang panjang Untuk melakukan hal-hal Yang lebih lagi Sesuai dengan kerancanamu Tuhan? Kenapa kok dalam usia-usia Setelah 40 tahun 45 tahun ke atas Kok saya baru diketemukan Saya baru ditunjukkan Dan dibukakan hal-hal Seperti ini Tapi rupanya Proses pematangan itu Sesuai dengan Dengan usia kita Bapak-Ibu Kita gak bisa Waktu masih muda itu Kita banyak melakukan kesalahan Berlari begitu cepat Tanpa stop Tanpa masuk ke pit stop Ganti ban Ganti oli dan sesuai Kita lahir itu Sampai mesin kita rusak Bannya bisa meletus Waktu hujan Harusnya ganti ban yang lain Yang tahan licin Tapi kita gak pernah ganti Kalau waktu tiba-tiba Hujannya stop Ganti lagi ban yang Untuk daerah kering Kita gak pernah ganti Dan akhirnya kita Melakukan berlaku Tapi oke It's okay Karena proses itu Kesalahan itu Membuat kita menjadi Mengerti dan dewasa Dan akhirnya Waktu kita benar-benar Mencapai kedewasaan Major Majority yang sesungguhnya itu Maka Kita baru mengerti Bahwa Oh Seharusnya kita seperti ini Jadi akhirnya Saya merendung Saya tanya sama Tuhan Tuhan Kenapa ya Tapi akhirnya saya bersyukur Saya bersyukur Bahwa saya juga dikasih tahu Juga dibukakan Dikasih lihat Ya semuanya Dan akhirnya kita Mesti memuntuk Ya Memposisikan diri kita Kembali Sesuai dengan Rancangan Tuhan Raja Wali selalu Kalau terbang itu Sendirian Sudaraku Gak pernah rame-rame Yang rame-rame itu Burung yang kecil-kecil Itu loh Sudaraku Ya Kalau Raja Wali Itu sendiri Naik tinggi Dia Artinya apa Dia sedang mendekatkan Dirinya Sudaraku Kita kalau belajar Dari filosofi Raja Wali Waktu dia terbang Tinggi itu Spirit kita Naik tinggi Sudaraku Itu kita sedang terhubung Menghubungkan diri kita Dengan pencipta kita Dalam roh Dan spiritual kita Kita sedang naik Bahwa roh kita Dalam suatu tingkatan Yang baru Yang lebih tinggi lagi Mendekat kepada Bapak Supaya kita lebih mengerti Rancangan-rancangannya Yang tak terselami Yang begitu dalam Itu Yang tadi dalam lagu itu Kita bisa mengerti Itu Nah itu yang dilakukan Oleh seekor burung Raja Wali Ayo mari kita belajar Dari seekor burung Raja Wali Karena Tuhan bilang bahwa Pada waktu Kita menantikan dia Maka Kita Hasrat kita Akan dipuaskan oleh Segala kebaikan Tuhan Dan kita akan diberikan Satu kehidupan Seperti Raja Wali Muda Seperti Raja Wali Muda Dia yang senantiasa siap Saudara Dalam ketinggian Dia terbang Raja Wali itu Bisa melihat Mangsanya Yang ada di bawah Saudara Saudara Bisa bayangkan Dia terbang begitu tinggi Tapi dia bisa tahu Ada seekor kelinci Yang sedang Keluar dari sarangnya Dan dia bisa datang Tiba-tiba Turun dan mencekram Kelinci itu Artinya apa? Sang Raja Wali Raja Wali itu Punya visi Saudara Dia punya pandangan Yang jauh ke depan Dia tidak berpikir Hari ini Untuk hari ini Tapi dia melihat Sesuatu ke depan Pandangan yang jauh Punya visi Yang jauh Dia ke depan Makanya kita harus belajar Supaya kita juga punya visi Apa yang kita lakukan hari ini Itu mempengaruhi Masa depan kita Itu yang tadi saya katakan Pintu itu terbuka semua Itu sesuai dengan Apa yang kita lakukan hari ini Amin Jemaah Tuhan mengerti ini Jadi harus punya visi Seperti Raja Wali Ya Dan juga dikatakan Raja Wali itu setia loh Hanya punya satu bahasa Ya Nah Jadi kita juga harus belajar dari Burung Raja Wali Yang kedua Poin yang kedua Secara cepat ya 2.5.7 Relignment itu Juga prosesnya seperti ini Yang kedua yaitu Sebab hidup kami ini adalah hidup Karena percaya Bukan Karena Karena melihat Amen For we walk By faith And not By sight Itu dalam New Kings James Version Dalam New International Version Dikatakan For we live By faith Not by sight Kita hidup Dan kita berjalan Kita melangkah Kita melangkah maju Karena Iman Karena Karena percaya Dan bukan karena Melihat Karena firman Tuhan Juga berkata bahwa Kalau kita sudah lihat sesuatu Maka Nah mungkin kita bisa percaya lagi Ya Kalau sudah lihat Ya pasti hilang Kita sudah tahu Tapi karena masa depan kita Kita belum bisa lihat Makanya dikatakan bahwa kita harus hidup Karena percaya Bukan karena melihat Amen Karena Ibrani 11 ayat 1 berkata bahwa Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan Dan Bukti dari Segala sesuatu yang tidak kita Lihat Itulah Iman Dan itu yang saudara dan saya miliki Hari ini Terlebih oleh Iman ini Perubahan Atau reposisi Perubahan ide Perubahan posisi kita ini Ya Transformasi kehidupan kita Pembaharuan hidup kita ini Ini juga menyangkut Iman Dan percaya kita Percaya gak kita sedang mengalami Pembaharuan Percayakah kita Bahwa hari ini Tuhan sedang membawa kita Tuhan sedang menuntun kita Berubah Tuhan cuma meminta kita untuk berubah lah Berubah lah Jangan Kamu keraskan hatimu Apabila ada sesuatu yang keliru Apabila ada sesuatu yang masih belum menyenangkan hati Bapak di surga Tuhan bilang hari ini berubah lah Momentum kemerdekaan ini Supaya jangan sampai terlewatkan Waktu kebenaran itu kita sungguh-sungguh menerimanya Yaitu pribadi Kristus Yesus Yang adalah kebenaran itu Maka hari ini juga Tuhan katakan bahwa kita akan dimerdekakan Merdeka Amin Merdeka sungguh-sungguh Dari segala macam ikatan Dari semangat yang patah Iman yang daun Sudah aku Dari lebih lesu dan sebagainya Karena kehidupan yang begitu keras Semuanya akan dimerdekakan Pada waktu Sang kebenaran itu masuk dalam hidup kita Pada waktu Kristus Yesus itu Tuhan ada dalam hidup kita Amin Nah Firman Tuhan berkata bahwa Sebab hidup kita semua ini Adalah hidup Karena Percaya Bukan karena melihat For we walk Atau for we live Yang memang Sangat berbeda dengan Nil-nil yang diajarkan di dunia ini Sudara Tetapi kita bersyukur Bahwa sistem dunia ini tercipta Itu untuk memaksa kita Membentuk kita untuk hidup ini Harus berkarya Dan harus bekerja Tidak boleh hanya duduk Diam dan menunggu Dan meminta Tidak bisa Kita akan Struggling Sudara aku Dalam hidup ini Kita akan melarat Kita akan susah Karena Sudara aku Untuk mau keluar pulang Dari sini aja kan Butuh gojek Atau grab Itu kan harus bayar Ya Harus bayar Pakai mamon Kalau gak Pakai gope Sudara aku ya Walaupun elektronik Uangnya Tetapi kan kita hasil stor Uangnya kesana Jadi kalau Kita gak berkarya Atau bekerja Sesuai dengan Apa yang Sistem dunia ini Ciptakan Maka kita akan susah Jadi gak boleh Malas-malasan kita Bapak Ibu Kita harus berkarya Punya ide-ide brilian Keluarkan Harus Sudara aku Lakukan sesuatu Untuk apa Mengalami terobosan hidup Breakthrough Tembus batas Itu harus kita lakukan Kalau gak Kita akan habis Kita akan Dilibas habis Oleh kehidupan dunia ini Sudara aku Kita hidup mungkin Tetapi kita gak bisa punya Sesuatu Apa-apapun Gak punya power Untuk memuliakan nama Tuhan Karena pada waktu Anak Tuhan berkarya Sesuatu yang ekselen Spiritnya itu ekselen Maka nama Tuhan Dipermuliakan Kalau duduk diang Mana orang bisa tahu Mau ini anak Tuhan Yang berkarya Gak ada Tanggal 16 malam Gak aseng aja Saya hidupkan televisi Ya Saya coba Satu persatu Saya lihat Kok bisa begitu panjang Iklannya Saya coba ke channel yang lain Seluruh televisi swasta Indonesia Itu ada berapa channel Sudah aku Ada belasan channel Semuanya dibooking Oleh satu Perusahaan JKKON Yaitu Tokopedia Siapa ada yang dibalik Tokopedia itu CEO-nya Itu William Tanwijaya Seorang toko muda Anak muda Yang punya pengaruh Begitu Seorang bisa bayangkan Satu jam Promosikan Sepuluh tahun Tokopedia Di seluruh televisi swasta nasional Jadi Waktu itu saya Coba tes Saya katakan Wow Ini luar biasa Orang bayar iklan Per detik aja Sudah berapa Ratus juta Ini satu jam Dan seluruh televisi Bapak Ibu Lalu dia ceritakan Story-nya Bagaimana dia membangun Sebagai co-founder Daripada Tokopedia Bagaimana orang-orang Tertolong oleh Bisnis online itu Orang-orang yang cacat Tunggu di akomodir Masuk dalam perusahaannya Diceritakan disitu Satu persatu Dan itu menyentuh Dan saya yakin Banyak Orang waktu itu Dia kan gak bisa punya pulihan Kalau dia pindah kemana pun Acaranya sama Tayangannya sama Jadi pasti Mau dan mau harus lihat Kecuali yang pindah ke Youtube Ya Kalau pindah ke Rock Ministry TV Gak apa-apa Tapi kalau gak Sudah aku Semua pasti akan nonton Dan itu tersenduh Saya katakan Wah ini luar biasa Ini dampaknya Ini deep impactnya Luar biasa Dampaknya sangat luar biasa Dan itu pada waktu Terjadi pada waktu apa Waktu anak muda itu berkarya Dan itu memulaikan Tuhan Memulaikan Tuhan William itu dulu Pernah mau kami undang Dalam acara Anu apa Bisnis Dia anak Tuhan Sudah aku Dan itu memulaikan Tuhan Sampai pemerintah Presiden Jokowi Dodo Memberikan speech khusus Dalam beberapa Berapa menit Memberikan satu Anu apa Prakata khusus Untuk acara tersebut Sudah lah itu dampaknya Nasional Bukan nasional ASEAN Sudah aku Ya ASEAN Akan berdampak Dan itu dilakukan karena Ada anak-anak Tuhan Anak-anak muda yang Berkat Amin Nah Realignment yang terakhir adalah Penyetelan kembali Tuning Tuning Tadi Untuk di perjalanan Saya mau penyetelan radio Di mobil Di beberapa spot Tentu Dia suaranya jadi noisy Jadi ada berisik-berisik Rupanya karena dia gak tuning Di beberapa spot Dia hilang tuningnya Atau kehalang Sehingga dia noisy Nah Pada waktu Radio Atau televisi Dengan frekuensi Seperti itu Misalnya 93,1 Maka Waktu kita putar 93 Kita setel ke 93,05 Atau 93,1,5 Tetap suaranya keluar Tapi gak enak Ya Ada noisy-nya Ada berisik-berisik-nya Tetap Kita bisa dengar lagunya Bisa dengar Talk show-nya Dan sebagainya Tapi ada noisy-nya Nah Tuhan gak mau seperti itu Realignment Dia mau tune in kita Supaya kita Tepat pada frekuensi Yang dia mau Amen Jadi gak ada noisy-noisinya Gak ada gangguannya Dia mau Supaya kalau dia bilang Saya mau nyetel kamu Di 91,1 Maka benar-benar 91,1 Maka waktu surah Ada di spot yang benar Itu suara Stereonya masuk Tapi kalau gak Surah lihat di radio Stereonya hilang Nah begitu ada stereonya Itu berarti tune in Tune in Realignment itu seperti itu Disetel kembali oleh Tuhan Hidup kita Hari ini Mari Kita semua Buka diri kita Kita berserah kepada Tuhan Sungguh-sungguh menerima kemerdekaan itu Di hari kemerdekaan kita juga Bangsa kita Kita membuka diri kita Untuk di tuning Oleh Bapak Disetel kembali Diprogram kembali Dikembalikan Direposisi oleh Bapak Supaya sesuai dengan Kandang Bapak di surah Dan bukan keandang kita Amen Tuhan memberkati kita semua Aplausos Terima kasih.